Intro Ini kalau berbagai lembaga survei ya soal kans politik AHY apakah akan maju di Capres 2024 saya tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat survei dari carta politika menunjukkan nama AHY itu keterpilihannya pada angka 4,8 persen pada survei Maret 2021 itu dari carta politika. Kemudian dari indikator politik nama AHY itu pada angka 4,1 persen. Ada rencana Anda untuk maju dalam pemilihan presiden 2024? Saya pikir masih terlalu jauh ya. Masih terlalu jauh berbicara pemilihan umum 2024. Walaupun selalu dalam politik konteks waktu itu juga sangat relatif. Ada yang mengatakan terlalu jauh atau ada yang mengatakan sudah semakin dekat. Ya tidak tergantung bagaimana kita melihatnya. Tapi bagi saya, saya tidak ingin kehilangan fokus. Saya mendapatkan amanah dari para pemilik suara yang sah Partai Demokrat untuk memimpin partai ini. Membangkitkan dan membesarkan kembali. Karena kita ingin Demokrat semakin memiliki pengaruh di masyarakat kita. Baik di jajaran legislatif maupun di eksekutif nanti pada saatnya. Itu ihtiar kami hari ini. Tapi kemudian muncul harapan terhadap AHY secara pribadi dan lain-lain. Ya tentu itu hak semua orang. Saya hanya ingin bisa terus mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan diri dengan berbagai kapasitas. Saya sendiri menyelami dan menikmati proses perjalanan ini. Bagi saya journey-nya, bukan tujuannya. Jadi belum mikir, belum berminat, atau tidak niat? Nanti biarkan masyarakat yang menjawabnya. Saya tidak ingin berandai-andai, terlalu jauh. Nanti, ah AHY ini baru lewat masa situasi kemarin Demokrat, belum ngomongin capres. Tidak sama sekali. Saya tidak ingin terlihat seperti yang di sana, yang sangat berambisi untuk 2024, kemudian mengambil alih Partai Demokrat. Kalau target Demokrat di 2024 apa? Targetnya tentu kami ingin menjadi, kembali menjadi Partai Papan Atas. Papan Atas itu kategorinya tiga besar. Tiga besar. Double digit lah paling tidak begitu. Bolehlah kita punya target-target yang optimistis, ambisi kami juga ukur dengan realitas, tetapi optimisme kami itu diukur melalui survei, survei-survei yang ada di selama ini, tapi juga dengan kerja-kerja langsung dengan rakyat. Terima kasih telah menonton!